Profil singkat John Mir Juara Dunia MotoGP 2020 Halo Sobat Pecinta MotoGP, John Mir baru saja dikuhuhkan menjadi Juara Dunia MotoGP 2020 di MotoGP Valencia Minggu 15 November 2020. Mir pun mendapat ganjaran atas konsistensinya itu, yakni gelar Juara Dunia MotoGP 2020. Finish ke-7, sudah cukup mengantarkan Mir menjadi kempeum dengan raihan 171 poin dengan satu seri tersisa. Berikut profil singkat reda 23 tahun itu. John Mir lahir di Malorca, 1 September 1997. Ia memulai karir belapannya dengan tampil di Red Bull MotoGP Rocky Cup 2013, ajang yang terkenal melahirkan bibit-bibit papala berbakat. Pada musim 2013, Mir finish diurutan ke-9 dengan raihan 107 poin. Ia kembali berkiprah di sana pada 2014 dan finish sebagai runner-up dengan 194 poin. Ia juga meraih kemenangan sebanyak 3 kali. Pada 2015, ia pindah ke ajang FIM Chef Moto3 Junior World Championship. Ia sebetulnya sempat turun di ajang ini pada 2013, namun hanya tampil di seri Valencia. Pada 2015, ia tampil semusim penuh, meraih 4 kemenangan dan finish diurutan ke 4 kelas sementara akhir. Di tahun itu pula, ia mulai merasakan atmosfer balapan kelas Moto3. Ia tampil sekali bersama lepat racing, tepatnya di GB Australia mengantarkan Hiroki Ono yang cedera. Ia gagal finish kala itu, tapi potensinya cukup terlihat di Moto3 Junior, membuat lepat racing mempromosikannya ke kelas Moto3 secara penuh pada 2016. John Mir dua musim berlagak di Moto3. Di musim perdana dengan motor KTM, Mir semeraih sekali kemenangan dan di dalam 18 seri. Serta mengakhiri musim 2016 dengan mengumpulkan 144 poin dan menempati urutan kelima kelas sementara akhir. John Mir sewaktu membalap di Moto3 dan jadi juara dunia. Di tahun berikutnya, titel juara dunia akhirnya dirasakan, Mir. Kali ini dengan motor Honda. Ia meraih 10 kemenangan dari total 18 balapan, membuatnya mengunci gelar Moto3 di akhir musim 2017. Prestasi itu membuat Mir direkrut Mark VDS Racing Team untuk berlagak di Moto2 2018. Ia diberi kontrak selama 3 tahun. Pada Moto2 2018, Mir tak sekalipun meraih kemenangan, namun berhasil naik podium 4 kali dari 18 seri. Kala itu, ia menempati urutan ke-6 kelas sementara akhir pebalap dengan 155 poin. Mir akhirnya pindah ke MotoGP pada 2019 dan memutus kontraknya di Mark VDS. Di MotoGP 2019, Mir mulai berdua dengan Alex Rins yang sudah direkrut sejak 2017. Di musim perdana, Mir kalah bersinar dibandingkan Rocky lainnya, yakni Fabio Guattararo, sewaktu rider Prancis itu bisa meraih 7 podium, Mir gagal sama sekali. Ia menempati urutan ke-12 kelas sementara akhir dan hanya mengumpulkan 92 poin. Capai yang terbaiknya yakni, finish urutan ke-5 di MotoGP Australia. Ia juga kalah gemilang dari Rins yang menempati urutan ke-4 kelas sementara akhir dengan 205 poin. Dengan apa yang diraihnya pada 2019, Mir jelas tak diunggulkan di MotoGP 2020. Apalagi di 3 race perdana, ia crash 2 kali, bandingkan dengan Quattar Arrow yang meraih 2 kemenangan. Namun siapa sangka, Mir mampu tampil konsisten sejak seri ke-4 yakni di MotoGP Austria. Ia meraih podium perdana dengan dalam karirnya di MotoGP dengan finish ke-2. Setelahnya, konsistensi Mir tak bisa disaingi siapapun. Saat nama-nama seperti Quattar Arrow, Maverick Vinales, Andrea Dovizoso, hingga Franco Mobideli naik turun performanya. Tidak demikian halnya dengan Mir. Total, ia mampu naik podium 7 kali dari 13 seri. Satu di antaranya sebagai pening. Dan di MotoGP Valencia, Minggu 15 November 2020, Mir pun mendapat ganjaran atas konsistensinya itu, yakni gelar juara dunia MotoGP 2020. Finish ke-7 sudah cukup mengantarkan Mir menjadi campeon dengan range 171 poin dengan satu seri tersisa. John Weir juga menjadi pebarak ke-6 yang pernah menjadi juara sejak era MotoGP pada 2002. Menyusul Valentina Rossi, Ricky Hayden, Cassie Stoner, Jorge Lorenzo, dan Mark Marquez. Menyusul compteonya untuk memintaan dir aspects yang tersebut. Menyusul Partisi darixi$